Here we go guys, kita makan ramennya Jadi memang benar gak pernah saya kasih yang mamanya buat ini Oh kasih ini uang untuk dia Apa yang dia inginkan gak pernah Karena itu secara gak langsung membentuk mental kita Untuk mau berusaha apa enggak Kalau kita terlalu backup, selalu backup Ada orang backup di belakang, kita gak tau ini Oh ternyata Terima kasih telah menonton Isinya bisa putar sendiri It's brilliant Here we go Mati teknologi dulu 3.8 Waktu di LA Isinya homeless semua ini Exclusif Here we go man Wow Wow Look at the space Memang Jepang ya Tuh Bisa mengunjur-unjur Kalau saya bawa teman buli saya Si Khal itu Atau si Dale juga Siapapun pasti mereka deso Sampai di Eropa Gak seperti ini guys Tuh Ya Oh boy Sampai sudah di Umedo Sampai jumpa ke penakan di luar Penakan saya yang Alhamdulillah Nanti kita cerita tentang dia Saya bangga bangga banget Sampai penakan saya satu ini Alhamdulillah Dia sudah 8 tahun ya 8 tahun di Jepang Ceritanya lumayan panjang Nih kepenakan gue nih Udah berapa tahun Cis ini Cis 8 tahun 8 tahun 8 tahun Kerja di BUMN Tokyo Udah mantan BUMN Sekarang jadi Sascha Dulu BUMN Dulu BUMN Karena ada konflik jadi Gitu lah Oke nantilah kita cerita Cerita Mana kita sekarang Do you miss Indonesian food? Ehm It's okay Apa aja Right Okay guys Jepang Ini dekat Uno Station Terakhir Cik kasih kok Kayak sini kapan ya? Dulu 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 Pantri ya Kita Kupris Ramin halal disini Tanya banyak artis Kata si Cici ini Makan disini Masuk youtuber dari Padang ya Cik Dia ordernya lewat itu Mesin Terus cari tempe duduk surat Tempe duduknya kayak warung bakso Kayak gitu tipikal Kalau makan restoran Jepang Kecil Bayarnya Dalam mesin Kayak beli tiket Kereta api Something new Tidak pakai ceker ya Tidak ada ceker Takut sama ceker Mudah-mudahan Jangan lupa Tidak masuk Bidik Ini makernya guys Kayak di warung Oh, pakai lampu Mati lampu juga Ini kitchennya Chefnya Banyak banget Ini kanji-kanji Tadi kita yang ambil yang mana Ini ya Berapa itu di rupiah Sama kayak Di inilah ya Di Indonesia Harganya Kalau rame kan juga mahal kan Di Indonesia mungkin Rp80.000 Rp70.000 Bergantung makannya Di mana dulu Kalau di mal Paling sama aja Kalau di Inggris Mau murah Kalau segini Kalau di man Rp120.000 6 pound Suka ini Benar kan Ini kita makan ramennya jadi ini kita coba dulu ada ayamnya ini jamur jamur ganji telur salat ini yang biasanya babi kalau yang ini kalau biasanya kan babi kan maka pakai steak enggak garpu lah orang makan pakai kosenya ya kan susah kalau makan enggak pakai garpu thank you makasih sorry one more please ya masih dalam wajah-wajah capek 11 jam ini di pesawat dari elek dan waktunya masih masih hari ini hari minggu masih Hai makan dulu guys rapetnya enaknya masih ingat waktu awal angka datang di Jepang rame nya makan ini ramen kok rasanya aneh sekarang mau duit after seven years oh this is fantastic benar-benar enak kayak Indomie Padang ya kan Padang kan Indominya memang buahnya kayak gini kan pakai sambal ini rame cuman simpel aja aja apa nih itu kayak cabai jenak cabai jenak cabai ya mie soyu soya soyu jenak pincang asin direkomendasikan guys ini saya makan dulu kita lanjut untuk berikutnya nanti kalau kalian ke sini kita mau halaman dan rasanya tidak akan mengecewakan Ini sangat menarik Sampai yang menarik Gaggit 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 Rambai halai Ada chicken gyoza. Ditaruh sini ya? Is that okay? Let's try guys. Di Inggris juga ada yang jual. Supermarket kita yang setiap. Tapi deep-fried. Digoreng. Kalau ini dibakar ya. Ya lebih enak. Eh, nice. Itulah makanan pertama kita di Tokyo. Di bawah sama kepunakan saya guys. Yang dulunya saya yang bawa dia. Sekarang giliran. Enak ya ramennya. Nah sekarang kita menuju hotel. Kita mau cekin istirahat dulu. Istirahat dulu. Besok lanjut lagi perjalanan. Dua hari lagi. Turget. Oke, sampai jumpa di hotel guys. Nah jadi ini. Kalau kemana-mana. Belum ke hotel dulu. Ada barang. Travel bag. Bisa di store sini ya C. Ada Inggris juga. Berapa bayarannya C? Tergantung berapa saiznya. Kalau sese-nya segini. Please touch with the IC card that you use to put your baggage in the locker. Okay. Berapa lama tadi itu? 20 jam. Semana sih. 20 jam. Berapa jika iya? 700 yen. 700 yen? Yes. Berapa rupiah itu? 75 ribu. 75 ribu cuman? Iya. Dari pada di Singapura. Lebih maupun deh kalian sudah. All right. Jadi di store di Siko guys. Di Siko di sini. Bergantung saiznya. Kalau saiznya segini. Ada. Atau backpacker kayak gini. Beda lagi harganya. Oh lebih murah bepacker ya. 400 yen. Cuman sekitar 40 ribuan. 45 ribu. Nah ini 500. Oh karena ini besar jadi ini 700. Dan cara pembayarannya bisa pakai e-money. Oh e-card. Kalau nggak case. Canggih. Okay. Yes. Kita let's go. Terima kasih. Tuh. Lanjut beli tipe tren untuk ke Hotel. Hotel. Let's go. Ini jalur-jalur tren-nya di Tokyo. Ini masih sedikit. Ini masih JR. Ada lagi yang bawa tanah. Ada lagi yang di atas. Oh set. Nggak lawan-lawan di Inggris juga nggak segini banget. Jadi kalau misalnya cari tren itu pakai aplikasi JR, tapi cuma dalam Japanese. Sekarang kita di Ueno, kalau kita hafal kanjinya satu, terus Akasaka, keluar, mana lainnya, ini Chikatetsu berarti dalam tanah, bawah tanah, kereta bawah tanah. Atau mau naik yang kereta biasa, terus turun juga boleh tawanan. Tiketnya bisa beli pakai itu? Tidak, tiketnya belinya nanti di mesin tiket. Atau di konter ya? Konter. Oke lah, let's go. Apa salahnya? Dajat luck, jika tidak begitu connect sekarang. Ini satu lagi guys, jalurnya. Gila. Gila. Ini masih saswi. Satu. Oh God. It's crazy. Ini subway metronya yang hanya sekitar kota gitu ya. Very colorful. Setu penagang gua guys, bagian dari perusahaannya di mana dia bekerja. Bangga banget lah gue. Tentunya saya antar di sini umur 19 tahun nih. Sekarang ini bagian dari perusahaannya dia kerja. Hari ini apa? Full booking. Tentunya. Booking.com Sekarang dapat stay gratis. Di Jepang lagi. Biasanya Cina di hostel. Kalau traveling di kota-kota ini. Di bawahnya ada 7-11. Oh ada 7-11 di bawahnya. Satu malam, thin bed rate yang sama 3 juta semalam. 3 juta? 3.500.000 semalam. Oh God. Kita bayarnya pakai discount sebagai pegawai. Alhamdulillah. It's really nice. Bagian tahu JR West Group. Japan Railway West Group. Lantai berapa? Resesionnya sampai dua. Lantai satunya langsung konek ke. Selamat. 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 Berarti kalau mau beli minum gampang lah ya. Kalau. Saya bukannya, kan? Lantai. Cik ambil pin bedroom. Ada nama Cik harus stay. Oh gitu. Kalau Cik stay? Terima kasih. 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 yang mau diajarin ya begitulah, menghargai, mengerti bahwa kehidupan itu kalau lo melakukan sesuatu, lo dapat sesuatu. Itu intinya. Sekarang saya alhamdulillah mendapatkan hasilnya juga. Dulu di Jepang tinggalnya di box. Setia di box yang itu kapsul. Karena murah. Karena Jepang berarti memang mahal. Cuma 500 ribu semalam. Iya. Nah ini 3 juta. Satu malam, lihat di booking.com ada. Terus saya gratis. Karena dia yang kerja di sini, di perusahaan ini. So, kalau bayar pun belum tentu. Belum tentu juga saya mau dibayarin 3 juta. Tapi karena kerja, jadi ada banyak banget diskonnya. 70-80%. 70%. Dan itu kalau misalnya cara hitung staffnya salah, itu uangnya kembali lagi. Kemarin kembali, setelah tahun gunain 3 kali balik lagi uangnya. Memang beda. Kata orang kan kerja di Jepang bagian perhotelan beda. Tergantung perhotelannya. Banyak macamnya, banyak jenisnya gitu. Kalau ini yang lebih kayak brand business ya? Hmm, business dan professional receptionist lah intinya. Professional receptionist gak cuma check-in doang. Kita juga kontak sama booking.com, agoda, dan agent travel internasional maupun lokal. Habis itu kita juga deal with people. Oh, lebih marketing you guys. Lebih marketing. Balas email. Dan lihat penjualan berapa. Campaign kayak mana. Customer service-nya kayak mana. Nah gitu. Oke. So, istirahat dulu. Thank you so much, sih. Don't worry, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, guys. Alright. Oh, mantap. Bye, guys.